Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha yang insyaAllah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membahas tentang menyatakan persamaan garis lurus jika grafiknya diketahui ya. Nah lebih spesifiknya kita kemarin belajar tentang persamaan garis y sama dengan mx ya. Nah untuk hari ini kita akan melanjutkannya ke persamaan garis y sama dengan mx plus j. Menyatakan persamaan garis lurus untuk persamaan garis y sama dengan mx plus plus c ya. Oke kita langsung saja. Nah perhatikan gambar berikut ya. Nah pada pembahasan sebelumnya yang kemarin ya. Yang hari Senin kemarin. Kita telah mempelajari bahwa persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan px1,y1 adalah y sama dengan y1 per x1 sama dengan kali x ya. Nah kemarin kita sudah belajar tentang persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan px1,y. y1,y1 ya. x1,y,y1. Nah kemarin kita mendapatkan rumusnya itu adalah persamaan garisnya rumusnya kemarin apa? Apa kemarin y sama dengan y1 per x1 dikali x ya. Kemarin kita sudah dapatkan rumus eh persamaan gak? Garisnya yang melalui titik 0,0 dan x1,y1. Nah sekarang kita akan mempelajari bukan lagi melalui titik 0,0 ya. Nah kan tapi melalui titik yang lain. Nah sekarang perhatikan gambar grafik di samping. Pada gambar tersebut garis K. Perhatikan garis K yang ini ya. Yang paling karbiru ini. Garis K ini melalui titik 0,0 dan titik A4,3 ya. Melalui titik 0,0 yang ini ya. Dan melalui titik A4,3. Nah sehingga persamaan garisnya kemarin apa? Persamaan garisnya. Garis untuk K ya. Garis K adalah Y sama dengan MX atau Apa kemarin? Gimana caranya kemarin? Y sama dengan Y1 per X1. Y1-nya itu adalah 3,X1-nya itu adalah 4. Berarti Y sama dengan 3 per 4 X, ya. Nah kemudian garis K itu kita geser. Kita geser sehingga berhimpit dengan garis L. Nah yang ini menjadi garis-garis L yang ini yang paling karmerah nih. Garis-garis L melalui titik 0,3. Nah yang ini ya. Bukan lagi 0,0. Melainkan 0,3 ya. Nah dan titik C4,6 yang ini. Ya yang ini ya. 4,6 0,3 dan 4,6 ya. Nah bukan lagi 0,0 dan 4,3 ya. Nah bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Jadi sekarang garis L itu ya. Garis L melalui setelah digeser ya. Melalui titik B 0,3 dan titik C 4,6. Sejajar garis K ya. Sejajar. Sejajar garis K. Nah. Bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan garis di atas? Ya. Bagaimana caranya kita menyelesaikan persamaan garis di atas ini? Garis L itu setelah digeser ya. Garis K setelah digeser dapat garis L. Bagaimana cara kita menyelesaikan? Nah yang pertama. Misalkan dulu. Misalkan. Persamaan garis L itu. Garis L adalah Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan MX plus C. Nah sekarang kita lihat ya yang melalui titik-titiknya ya. Yang pertama karena L ya garis L melalui titik 0,3. Nah maka berlaku. Nah maka berlaku. Berarti 0 ini X-nya. Y itu. Y tiga itu. Y-nya ya. Berarti Y sama dengan MX plus C. Kita ganti X-nya dan Y-nya. Y-nya itu berapa T? Tiga sama dengan MD kali 0. 0. Kenapa 0 X-nya itu N? 0 plus C. Berarti tiga sama dengan M kali 0, 0 plus C. Berarti tiga. Berarti C sama dengan T3 ya. Nah dari sini kita mendapatkan C-nya itu sama dengan T3 ya. Oke. C-nya itu sama dengan T3. Oke baik kita baru dapat C. Sekarang garis yang kedua. Ya titik yang kedua. Karena garis L melalui titik. Melalui titik. Titik berapa lagi tadi? 4, N6. 0,3 dan 4, N6. Maka berlaku. Berlaku. Berarti 4 ini X-nya. 6 ini Y-nya. Berarti Y sama dengan MX plus C. Y-nya berapa? Y-nya itu N6. Y-nya N6. M dikali X-nya. X-nya itu M? 4. Plus C. C-nya berapa tadi? Kita dapatkan C-nya itu T3 ya. Kita dapatkan C-nya itu T3. Berarti 6 sama dengan 4M plus T3 ya. M kali 4 berarti 4, 4M plus T3. Nah sekarang kita pindahkan 3-nya ke sebelah kiri nih. Berarti dari plus berubah menjadi minus. 6-3 sama dengan 4M. 6-3 berarti T3 sama dengan 4M. Nah pindahkan lagi 4-nya. Karena 4 ini merupakan perkalian. Maka pindah menjadi pembagi-pembagian. Berarti M-nya itu sama dengan 3 per 4. Nah kita dapatkan M-nya itu 3 per 4. Dan kita dapatkan C-nya itu T3 ya. Nah jadi dapat kita simpulkan. Jadi persamaan garis L yang sejajar. Sejajar dengan garis K adalah Y sama dengan 3 per 4X. Y sama dengan M-nya berapa? 3 per 4X plus C-nya berapa? T3 ya. Jadi ini persamaan garis L yang sejajar dengan garis K adalah Y sama dengan 3 per 4X plus T plus 3 ya. 3 per 4X plus T plus 3. Nah karena tadi itu ya. Ya dari persamaan garis K itu ya. Y sama dengan 3 per 4X. Setelah L digeser menjadi berubah titiknya. Menjadi 0,3 dan 4,6. Maka persamaan garisnya berubah ya. Nah yang pertama kita dulu menentukan berapa nilai C. Ini kalau dia 0,3 ya. Kemudian abis itu kita mencari M-nya ya. Sehingga kita mendapatkan persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 3 per 4X plus T plus 3. Persamaan garis L ya. Yaitu 3 per 4X plus T plus 3 ya. Oke paham ya sampai sini. Nah sekarang. Bagaimana kalau dia soalnya itu tidak melalui titik 0, misalkan 0,3, 0,4 atau 0,10 gitu kan. Tapi mereka tidak melewati titik 0, misalkan ya. Misalkan bukan pergeseran maksudnya ya. Bukan pergeseran kayak tadi. Tapi ini 2 garis yang berbeda. Misalkan ya. Ini contoh 2 ya. Contoh 2. Sekarang kita punya grafik. Kita punya grafik. Grafik cartesius ya. Sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini garis 3, 4, 5, 6. Kemudian ke atas juga 1, 2, 3. Kemudian ke samping minus 1, minus 2, minus 3 ya. Ke bawah juga minus 1, minus 2, minus 3. Nah kemudian kita punya garis. Kita punya garis. Garis pertama itu adalah yang ini ya. Nah yang ini. Ini garis L3. Garis L dah. Sudah ya. Nah kemudian yang satunya itu di sini. Oke ini garis M. Ini garis M. Oke. Ya jadi garis L dan garis M. Garis L dan garis M. Oke. Nah bagaimana cara menyelesaikannya? Pertanyaannya ini kita disuruh tentukan persamaan garisnya. Ya tentukan persamaan garisnya. Oke bagaimana caranya? Sama kayak tadi ya. Nah kita tentukan dulu ya. Titik-titiknya. Oke. Untuk garis L. Nah melalui titik apa? Melalui titik. Berapa itu? 0, min 1 dan min 1, 0 ya. Nah ini untuk garis. Garis L ya. Untuk garis L. Di sini ada dua kan? Dua garis. Oke berarti kita tentukan garisnya ya. Persamaan garisnya untuk garis L melalui titik 0, min 1 dan min 1, 0 ya. Oke. Yang pertama titik 0, min 1 ya. 0, min 1 berarti 0 itu X-nya, min 1 itu Y-nya. Berarti Y sama dengan MX plus C ya. Y-nya berapa? Y-nya tadi itu min 1. M-nya berapa? M dikali X-nya berapa? 0 ya. Ditambah C ya. Kemudian, min 1 sama dengan M kali 0, 0 plus C ya. Berarti min 1 sama dengan 0 plus C itu C. Berarti C-nya itu adalah min 1 ya. C-nya itu adalah min 1. Kemudian, titik yang kedua yaitu titik min 1, 0. Min 1, 0. Min 1, 0. Nah, gimana ini? Berarti min 1 itu X-nya, Y-nya itu 0 ya. 0 itu Y-nya. Berarti Y sama dengan MX plus C ya. Oke, Y-nya 0. Berarti sama dengan MX. M dikali X-nya. X-nya berapa? X-nya itu min 1. Ditambah C-nya berapa? C-nya juga min 1 ya. Kita ganti ya. C-nya itu jadi min 1, X dan C-nya. Y-nya 0. Oke, kemudian 0 sama dengan M kali min 1. Berarti min, min M ya. Plus min 1. Plus kali min ya. Plus kali min jadi. Min 1 ya. Oke. Nah, min 1 kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi plus A, plus 1. Jadi 0 plus 1 sama dengan min, min M ya. Oke. 0 plus 1, 1 sama dengan min, min M. Min M. Berarti M-nya sama dengan berapa? M-nya sama dengan min 1 juga ya. Jadi M-nya min 1, C-nya juga min 1 ya. M-nya min 1, C-nya min 1. Sehingga persamaan garis untuk L. Garis L adalah Y sama dengan M, X plus, plus C. Y-nya sama dengan M. M-nya berapa? M-nya itu minus 1, X plus C-nya berapa? C-nya juga minus A, minus 1. Berarti Y-nya menjadi minus, minus 1 kali X jadi minus, minus X. Plus, minus 1. Berarti plus kali min, min. Min 1. Jadi Y-nya itu sama dengan min X, min 1. Min 1 ya. Jadi persamaan garisnya untuk garis L yang tadi itu, yang ini itu adalah minus 1. Y sama dengan min X, minus 1. Nah bagaimana untuk yang kedua? Untuk garis M nih. Nah untuk garis M melalui titik apa saja? Kita pakai warna lain saja ya. Oke. Untuk garis M melalui titik apa saja ini yang dilalui? Kita lihat. Garis pertamanya itu 5,0. Eh enggak, yang ini ya. 5,0 boleh juga tau. 0,1 dan 5,0 ya. 0,1 dan 5,0. 0,1 dan 5,0 ya. Untuk garis M melalui titik 0,1 dan 5,0. Oke, langsung saja untuk titik pertama itu 0,1. Titik 0,1 apa yang terjadi? Apa yang bisa kita dapat di sini? Titik 0,1. Jadi 0 itu X, Y itu I, 1 itu Y-nya ya. Berarti Y sama dengan M X plus C. Maka Y-nya itu 1, M dikali X-nya itu 0 plus C ya. Jadi 1 sama dengan M kali 0, 0 plus C. Berarti C ya. C-nya sama dengan C-nya sama dengan 1, ya. Kemudian untuk titik yang keduanya, titik 5,0. Titik 5,0 apa yang terjadi? Berarti Y sama dengan M X plus C ya. Y-nya berapa? Y-nya 0 ya. M dikali X-nya berapa? X-nya itu 5 ya. Plus C ya. Ini X, ini Y-nya ya. Oke, berarti C-nya berapa? Sorry ya. C-nya itu 1. Y-nya itu 1. Jadi apa yang terjadi? Setelah itu kita pindahkan ya. 1-nya pindahkan ke sebelah kiri jadi minus 1. Sama dengan M kali 5, yaitu 5 M ya. Berarti M-nya kita dapatkan berapa? 5-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Menjadi pembagi? Pembagian, berarti minus 1 per 5. Itu sama dengan M-nya ya. Jadi M-nya itu adalah minus 1 per 5. Minus 1 per 5. Minus 1 per 5 untuk M-nya. Kemudian C-nya itu 1. Nah, sehingga persamaan garis M adalah Y sama dengan M, X plus, plus C. Y-nya berapa? Y, Y-nya sama dengan M-nya berapa? M-nya itu minus 1 per 5 M. Eh, kok M lagi? X ya. Minus 1 per 5 X ditambah C-nya. C-nya itu adalah 1. Tuh, jadi persamaan garis untuk yang kedua itu adalah Y sama dengan minus 1 per 5 X plus A plus 1. Kalau yang pertama tadi adalah Y sama dengan minus X minus A minus 1. Ya. Minus X minus A minus 1. Nah, kalau yang kedua Y sama dengan minus 1 per 5 X plus A plus 1. 1 per 5 X plus 1. Oke. Oke, jadi itu ya penjelasan untuk hari ini tentang persamaan garis lurus. yaitu menyatakan persamaan garis lurus jika grafiknya ditahui untuk persamaan garis Y sama dengan M, X plus, plus C ya. Oke, jadi itu pembahasan tentang itu. Jangan lupa dicatat dan dipelajari pelan-pelan, dipahami. Catat ya, pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Dicatat sambil dipahami. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.